Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan kami masih dalam edisi kiamat masih dalam edisi akhir zaman Baiklah, sumber primer dari kajian kali ini ini kita fokus kepada pembahasan Imam Mahdi Sayyidina Al-Imam Mahdi R.A saya akan mengutip pendapat ahli tafsir ahli agama seorang Habib Sayyidina Sheikh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Bukar bin Salim sebenarnya pendapat ini sebenarnya 10 tahun yang lalu bahkan lebih lebih lama belasan tahun yang lalu saya angkat lagi saya baru angkat karena agak rame ini di jilid 1 seri 1 tafsir Nul Iman surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 85 oleh Sayyidina Sheikh Al-Alim Al-Alam Al-Arif Billah Sayyidina Sheikh Al-Kabir Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Bukar bin Salim perlu saya ulang kembali nah ini penting sekali beliau adalah ahli ilmu ahli agama pengetahuan agamanya sempurna ilmu tafsir Al-Quran ilmu hadith usul fikih fikih ilmu balawah nahu mantik macam-macam yang kedua beliau adalah ahli ilmu umum ahli ilmu eksaktah fisika biologi matematika yang ketiga beliau adalah seorang waliullah waliullah besar dan yang yang mengetahui ini atau yang menyatakan atau yang berpendapat atau yang mengakui bahwa beliau wali wali besar bukan saya tapi memang wali-wali besar yang lain ada manakibnya insyaallah sedang disusun dan ini adalah hasil dari pengetahuan beliau yang yang sempurna saya akan mengawali disini dengan bahwa tiada kebenaran mutlak kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bisawak dan kesempurnaan mutlak itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah penafsiran seorang manusia tetapi meskipun demikian ini penafsiran tidak bisa diremehkan karena ini bukan ulama abad-abad beda dengan ulama yang misalnya hanya tahu ilmu agama saja atau ilmu umum saja tidak bisa menafsirkan atau bisa ilmu agama tapi dia belum mencapai taraf waliullah ini waliullah bisa bisa jadi ini adalah salah satu kasyaf dari beliau tentang Imam Mahdi ayatnya masih sama yang beliau menafsirkan itu halaman 186 ayat 29 jadi Imam Mahdi itu sekarang ini belum turun disini dijelaskan belum turunnya itu ini turunnya Imam Mahdi nanti dekat kiamat masih 4.999.990.000 kurang lebih seperti itu ini Imam Mahdi jadi sekarang kalau ada ada kejadian aneh-aneh terus bilang oh itu ada Imam Mahdi karena begini begitu bohong bahkan sangat jelas disini disebutkan itu adalah Imam Mahdi sayuran ngemeng doang ngomong gede bohong itu dan juga Nabi Isa alaihissalam sayyidina Nabi Yuna Isa alaihissalam beliau turunnya nanti masih lama ada yang bilang Imam Mahdi sekarang umur berapa 30 tahun sudah begini bahkan banyak para tokoh besar itu dan misalnya tokoh-tokoh ahli agama sekarang yang besar gak ada yang berani menyatakan bahwa kiamat itu masih sangat lama sekali gak ada yang berani mereka memang semua mengakui bahwa kiamat itu sangat dekat karena peratanda-peratanda mujizat-mujizat atau prediksi Nabi itu sudah seakan-akan 80% sudah semuanya misalnya tentang pembagian yang umur Islam misalnya zaman nubuah zaman mulek zaman kerajaan zaman Jababiro sekarang sudah masuk zaman Jababiro penafsiran sekarang masih ada negeri-negeri negara yang memakai sistem kerajaan artinya penafsiran itu sudah terbantahkan dari situ misalnya negara Malaysia pakai kerajaan Inggris masih kerajaan lihat masih banyak lagi yang kerajaan kerajaan lain tahu Jababiro Jababiro dari mana Indonesia masih aman kita bisa sholat zakat puasa semuanya bisa jadi masih enggak jababiro kalau kita mengikuti penafsiran ulama seperti itu tapi bagi saya saya mengikuti Sayyidin Sheikh Al-Habib Saggaf Bin Mahdi Bin Sheikh Abu Al-Bakar Bin Jalim bahwa Imam Mahdi sekarang belum turun dan masih lama sekitar 4 miliar tahun yang akan datang begitu juga dengan Nabi Isa Al-Salam Sayyidina Nabi Isa Al-Salam beliau masih akan turun kira-kira sekitar 4 miliar tahun lagi konsepensi lainnya adalah bahwa setiap peristiwa yang akan datang ini dekat-dekat misalnya ada meteor peristiwa tsunami misalnya atau peristiwa apa huru-hara macam-macam atau yang baru yang baru ni Taliban misalnya dia adalah Laskari Muhammad berarti langsung bisa ditolak mentah-mentah itu adalah kebohongan belaka yang bisa jadi itu diatur untuk misalnya membuat kerusuhan misalnya jadi peristiwa-peristiwa yang 10 tahun yang akan datang dari sekarang 20 tahun atau 30 tahun 100 tahun 200 tahun 1000 tahun dari sekarang peristiwa-peristiwa apa peristiwa ekonomi politik yang dikait-kaitkan dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa dan Dajjal Dajjal juga dan Dajjal itu semuanya adalah kebohongan belaka karena kiamat menurut tafsir ilmu Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Alim Sayyidina Sheikh Al-Alim Al-Alim Al-A'arif Billah Sayyidina Sheikh Al-Kabir Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Sheikh Abu Bagar bin Salim ini kiamat masih lama sekitar 4 miliar tahun jadi patokannya di situ setiap peristiwa-peristiwa konflik-konflik segala macam yang dihubung-hubungkan pakai cocok-cocok logi semuanya itu tidak lain adalah hanya sebatas prediksi yang dasarnya hanya separuh-separuh bisa jadi agamanya kurang bisa jadi ilmu pengetahuan ilmu umumnya kurang atau bisa jadi dia ilmu agama umum bagus tapi belum masih sampai level wali ini sangat penting untuk kita pahami lalu ada yang bilang kalau begitu enak dong masalah itu kita sebenarnya akan ada yang ditakut-takutin waduh karena kita sudah mau kiamat kita harus takut misalnya takut kalau sudah kiamat ini sudah ada kegeliruan yang tipis sekali kita tidak takut kiamat kita ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana jadi kalau kita sudah tahu ini misalnya kiamat kita bukan hanya kita tapi seratus keturunan kita mungkin belum sampai kiamat itu seratus keturunan jadi kita persiapkan diri bagaimana membersihkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan menyongsong kehidupan yang baru jadi demikian mengenai tafsir mengenai persoalan tentang Imam Mahdi Nabi Isa dan dan Dejal demikian saya akhiri dengan ucapan bahwa kebenaran mutlak adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan Wallahu'ala alhamdulillah wa abad terima kasih Terima kasih.